Kali ini saya akan cek proses perakitan rumah 10 dan 5an pesanan Bapak Sukianto di Sumedang Bisa kita lihat Ini bahan untuk blender Ini kerangka Kerangka limasan Luas 7x11 Jadi sebelum dipasang ke Sumedang Ini diraget dulu di tempat ini Untuk mengepaskan atau memasang kebiok Dinding kebiok Karena dinding kebiok itu harus dibuat pas biar nanti rapat Biar Terpenceng Karena kalau rumah kayak gini Itu kebioknya itu biasanya berbeda-beda ya Jadi kita beli kebiok itu di tempat lain Dengan ukuran yang beda Yang belum tentu sama dengan ukuran yang ada di kebiok yang akan dibuat ini Jadi mau gak mau harus dirubah Lebarnya atau tingginya Ini tiang pinggir Kayu jati super Bisa dilihat Ini atap yang di atas Kerangka Ini kerangka atapnya Ini kerangka atap ya Ini tiangnya Kayunya ini Bisa dibedakan kayu jati lawas dan kayu jati baru itu bisa dibedakan Kalau kayak gini itu jati lawas jati kuno Jadi kalau kayu jati kuno itu ada ini Ada apa ini Kayak aliran air ya Seperti ini ya Legok-legok Kalau kayu baru tidak bisa dibuat seperti ini Jadi tiang utama ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan tiang utama Terus bagian atas Nah ini Terus nanti yang di depan itu Dibuat Yang rumah juglu nanti Jadi ini ukuran disesuaikan dengan ukuran yang kemarin sudah Kita sepakati Dan sudah ada gambarnya Tapi ini untuk mempermudah pelaksanaan Pembangunan di Sumedang nanti Di sini Dibuat Bangunan sementara Dengan ukuran sesuai Sesuai yang kita sepakati Jadi ini nanti di depan juglu ya nanti Tapi ini belum Belum didirikan Baru ditapikan Baru dibersihkan Jadi sistemnya kayak gini Kami kalau mau Apa itu pasang atau Membangun rumah Di daerah lain Atau misalkan rumah itu perlu perubahan Kita harus merubah dulu Kemudian kami dirikan sementara seperti ini Jika berkenan Pembeli Itu bisa ngecek langsung ke sini Tapi jika sibuk atau repot Ya mungkin tidak perlu ngecek Tidak apa-apa Tapi sudah Sudah kami persilahkan Misalkan mau di cek barangnya sebelum berangkat Itu Kami malah lebih senang lagi Jadi nanti Di sana kami tinggal pasang Nah ini untuk bagian Reng usok ya ini ya Ini usoknya usok Kayu jati lawas semua Reng juga Kebanyakan kayu jati ini Ini kalau lawas itu kayak gini Ini hitam-hitam ini Bukan apa-apa Ini hitam ini Apa itu bekas Apa itu Kalau rumah-rumah sementara itu Mungkin ada yang dikasih Apa itu Pengawet Tapi pengawet alami ya Misalnya kadang-kadang Kalau dicuci itu Kadang-kadang Bisa gatel itu Tapi kalau ini Sudah tidak gatel Ini sudah Sudah bersih ya Sudah bersih Sudah dicuci Sudah digerinda Ini untuk bagian Samping Samping atas Nanti Ada Tahap Pemasangan Kebiak Nanti kalau kebiaknya Sudah siap Tapi itu baru dirubah Ukurannya Disesuaikan Lebarnya Tingginya Nanti kalau sudah siap Baru kami pasang Jadi seperti ini Penampilannya Dan ini Untuk bagian depan Ini ya Bisa dilihat ya Ini Tiang depan Yang dua Ini memang Tidak Dibuat lurus Dengan tiang utama Padahal Biasanya kan lurus Tapi ini karena Karena disini Nanti ada Gebiak Gebiak yang bagus Gebiak yang lebar Gebiak Kayu jati Jadi misalkan ini Dipersempit lagi Diluruskan Dengan Tiang tengah Itu nanti Eman-eman Gebiaknya ya Karena gebiaknya Bagus Gebiaknya tebal Jadi penting ini Yang digeser Tiangnya Tiangnya digeser Ke samping kanan Dan samping kiri Agar gebiak nanti Pas masuk Di dalam Jadi posisinya Di sini ya Ini dilihat Dari dalam Karena Kalau bangunan rumah Kayak gini itu Lebih Eman-eman Gebiak Daripada Kayu Kalau kayu kan Bisa digeser-geser Bisa dirubah Posisi Tapi kalau gebiak kan Misalnya Merubah kan Harus Merubah total Dan ya Sayang juga Mending yang dirubah Itu kerangkanya Tapi untuk kekuatan Konstruksi itu Tidak Ngaruh Tetap Kuat Nanti kalau pas Proses Pemasangan Gebiak nanti Saya Bikin videonya Lagi Ini atapnya Kayak gini Jadi bagi teman-teman Yang Baru Berkunjung Pertama kali Di channel ini Silahkan Tekan tombol Subscribe Dan bagi Teman-teman Yang sudah Biasa Atau sering Melihat Channel ini Silahkan Tekan tombol Like Dan tuliskan Komentar Di laman komentar Dan bagi anda Yang juga Menginginkan Bangunan rumah Seperti ini Atau Ingin Membuat Bangunan rumah Dengan model Yang lain Silahkan Hubungi Saya Di nomor Yang Ada Di layar monitor Atau Nomor Yang ada Di kolom Deskripsi Tapi Melayani Pembuatan Dan Pembangunan Rumah Joglu Maupun Limasan Dengan Berbagai model Dan ukuran Dengan Spek Yang Bisa Menyesuaikan Dengan Anggaran Anda Jadi Misalkan Harga Joglu Misalkan Berapa 300 Atau 400 Tapi Anda Punya Anggaran 200 150 150 Berapa Nanti Bisa Kami Sesuaikan Misalkan 150 Itu Dapatnya Seperti Ini Atau Seperti Apa Nanti Bisa Kita Rembuk Jadi Harga Tidak Paten Ini Gebiok Yang Untuk Pintu Utama Bagian Deban Ini Seperti Sudah Di Finishing Bagian Belakang Ini Untuk Ini Untuk Ini Bukan Ini Gebiok Belakang Ini Ada Dua Jadi Yang Ini Posisi Di Pintu Depan Ini Selanjutnya Kita Lihat Gebiok Yang Sebelah Kanan Kiri Jadi Rumah Itu Kan Satu Baris Bagian Depan Kan Ada Lima Lima Gebiok Yang Tadi Yang Tengah Kanan Kirinya Seperti Ini Pintu Ada Ruji Ruji Dan Ini Bisa Dibuka Ruji Ruji Belakangnya Ini Ada Pintu Kecil Jadi Biar Angin Masuk Ini Dibuka Nanti Tambah Yang Ini Nanti Ada Dua Yang Tengah Tadi Yang Yang Pertama Tadi Yang Tengah Ini Kanan Kirinya Ini Satu Satunya Lagi Sama Seperti Ini Kemudian Dua Lagi Di Paling Pinggir Dua Lagi Di Paling Pinggir Ini Seperti Ini Mudah Di Finishing Jadi Jumlahnya Ada Lima Satu Baris Bagian Depan Kalau Bagian Pinggir Itu Ada Satu Dua Tiga Tiga Ini Untuk Bahan Yang Juklu Bagian Depan Jadi Ini Kayu 14 Centi Dan Masih Hasil Ya Original Tapi Ini Sengaja Tidak Dianu Tidak Dipasah Biar Kelihatan Aslinya Seperti Ini Karena Sayang Kalau Dipasah Kelihatan Kurang Bagus Yang Juklu Bagian Depan Tapi Nanti Dianu Di Tangun Dulu Nanti Tapi Ini Masih Ditumpuk Karena Baru Derapikan Baru Diversikan Kalau Sudah Siap Nanti Dipasang Di Tempat Yang Tadi Kalau Bagar Itu Bukan Ini Tidak Masuk Tidak Masuk Ke Pemesanan Cuman Kayu Ini Ya Dan Reslang Seperti Ini Ini Reslang Belum Di Finishing Ini Bukan Repak Ini Cuman Bekas 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 Apa Ini Burisan Burisan Kayu Kuno Emang Seperti Ini Tapi Untuk Kekuatan Dijamin Tidak Perlu Diragukan Ini Bagian Atas Yang Masuk Ke Belanjar Pengrek Yang Ini Bagian Bawah Tapi Nanti Bagian Bawah Dirapikan Lagi Seperti Ini Tapi Untuk Pinggiran Ini Emang Gak 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 Ampat Gak 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 Bahan Mentah Seperti Ini Peruh Yang Tadi Bahan Yang Sudah Diterapikan Jadi Diterbitkan Ini Mentahan Kayak Gak Tapi Cuman Dipilih Yang Masih Bagus Kalau Yang Sudah Gak Bagus Kayak Gak Dipakai Yang Dipakai Yang